Saya ikuti jawaban saudara, masuk, ketika masuk ada peristiwa itu, langsung ada peristiwa itu, saudara posisinya ada di belakang? Saya lagi jalan sampai ke belakang ricat, saudara melihat enggak si apa itu ketika habis si ricat kan melakukan tembakan berapa kali? Saya tidak bisa pastikan berapa kalinya yang mulia, saya hanya melihat ricat nembak ke arah Joshua berkali-kali aja maju itu, lebih dari 3-4 kali lah. Jatuh si Joshua, ketika Joshua jatuh, si FS, apa yang dilakukan FS? Terus, waktu itu saya melihatnya saudara ricat itu nembak maju yang mulia, sampai ke arah serong yang mulia, terus saya kan sempat ke belakang. Jadi saya ada momen sempat ke arah dapur, disitu saya mendengar suara romer yang mulia, bang 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 bang, ada bang bang gitu. Saya lihat karena di pikiran saya tadi romer ada disitu juga, enggak ada, enggak ada orang disitu. Terus saya balik ke arah ruang tengah yang mulia, pas saya lihat posisi bapak sudah menembak ke arah dinding, ke arah tangga yang mulia, dinding tangga itu. Terus, berapa kali saya enggak terlalu ingat yang mulia, terus sempat jongkok arah Joshua. Jadi saudara tidak melihat, tidak melihat si FS itu mengarahkan tembakannya ke korban, tidak melihat. Saya tidak melihat itu yang mulia. Saya bergeser tuh, apalagi marah-marah gini Joshua sempat bilang, apa-apa yang saya paham waktu itu, apa tangannya begini. Saya bergeser dekat meja kompor waktu itu, saya dengar sekali itu, Bapak bilang, hajar cat, hajar cat, ditembak sama ricat. Terus? Wah, der, der enggak tahu berapa kali Joshua tengkurup di samping tangga. Jadi, setelah itu, Pak Sambo sempat melihat-lihat ke belakang. Kira-kira saya waktu itu, saya mau ditembak juga, waktu itu saya ketakutan waktu itu kan. Terus? Karena saya berpikir, Bapak sempat tengok-tengok-tengok begitu. Pikir saya, saya juga mau ditembak waktu itu kan, pikiran saya. Oh, ternyata Bapak maju ke depan. Maju ke depan, tembak-tembak tembok. Tembak-tembak tembok, Bapak keluar. Setelah tembak-tembak tembok, Bapak keluar. Romer masuk. Sebentar. Siap. Sebelum nembak tembok, kapan dia nembak Joshua? Saya tidak melihat Bapak menembak Joshua. Bahasa kamu sama, Mariki. Iya kan? Tidak melihat, tidak tahu, tidak dengar. Begini, Yang Mulia. Kalau posisi jatuhnya Joshua, itu saya cuma melihat kakinya karun dari tempat saya. Karena kan samping tangga. Tadi kan saudara bilang, tadi saudara itu duduk berdiri sejajar. Iya, tidak berjauh sama Riki saya itu. Joshua tadi sudah dipraktekkan di sini oleh saudara Rikar. Iya. Berdirinya Rikar dengan Riki itu tidak jauh. Tidak. Tapi kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Kan itu yang mau saudara sampaikan. Tidak begitu Yang Mulia. Nah, terus bagaimana? Kalau Pak Sambo nembak, mungkin kan saya sudah ketutupan tinggal melihat kakinya saja kalau dari tempat saya. Bukan pertanyaan saya sederhana, kapan saudara Sambo nembak? Saudara bilang, saya tidak tahu. Sama dengan yang disampaikan Riki tadi. Saya tidak melihat Pak Sambo nembak. Inilah yang kubilang, kalian sudah merencanakan dari awal. Iya kan? Saya yang mengalami Yang Mulia di situ, Yang Mulia. Iya. Terserah ke saudara, saya bilang gitu. Faktanya pada saat setelah penembakan saudara ditanya sama anggota Polres Jakarta Selatan, saudara bisa menjawab dengan tuntas, apakah skenario itu? Kan begitu. Kalau yang jujur, saya tidak pernah diinterogasi di dalam rumah. Kemudian saudara dibawa ke provos. Betul. Dan saudara ditanya, dipisah satu-satu. Dipisah, betul. Saya ingin nanya pertanyaan terakhir dari saya. Berapa kali Richard nembak? Setelah kejadian baru saya tahu lima kali. Lima kali? Iya. Setelah kejadian. Menurut saudara lihat, kan saudara di depannya, di sebelahnya. Saya sudah sampaikan karena kejadian begitu cepat. Saudara ikut nembak enggak? Saya sudah jawab di awal, saya tidak ikut nembak. Tidak, tidak ikut nembak. Ini hasil pemeriksaan sementara dari otopsi. Ini ada tujuh luka tembak masuk pada tubuh dan enam luka tembak keluar. Jadi pelurunya keluar. Kalau saudara katakan lima, terus yang dua siapa yang menembak? Saya tidak tahu. Apakah ada orang lain nembak? Saya tidak tahu. Ya. Nanti Hakim yang akan menyimpulkan. Saya langsung tembak, Yang Mulia. Saudara langsung perintahkan tembak. Siap, Yang Mulia. Berapa kali saudara tembak? Seingat saya tiga sampai empat kali, Yang Mulia. Tidak sampai empat kali. Tiga sampai empat kali. Tiga sampai empat kali. Saat saudara menembak, saudara melihat posisi korban? Melihat, Yang Mulia. Saudara berhadapan, Yang Mulia. Saudara arahkan kemana? Saya sudah tidak tahu kalau untuk arah tembakannya saya sudah tidak. Setelah saudara tembak, apa yang terjadi pada korban? Jatuh, Yang Mulia. Apa yang diteriakan oleh korban? Cuma ada suara mengerang saja. Oh, begitu, Yang Mulia. Terus? Jatuh langsung di samping tangga itu, Yang Mulia. Kemudian? Abis beliau jatuh, Almarhum jatuh. FS ini langsung maju, Yang Mulia. Saya lihat dia langsung pegang senjata. Dia kokan senjata dulu. Dia ke arah Almarhum, dia ada sempat tembak, Yang Mulia. Ke arah Almarhum. Berapa kali saudara FS nembak? Saudara sudah tidak ingat kalau yang berapa kali dia tembak, Yang Mulia. Saudara tidak ingat berapa kali saudara FS nembak? Bagaimana cara saudara FS menembak? Ke arah bawah, Yang Mulia. Coba saudara praktekan. Korban di mana waktu itu? Sudah jatuh, Yang Mulia. Sudah jatuh, tengkurap? Tengkurap, Yang Mulia. Jadi, dia kan di sini, Yang Mulia, di samping saya. Dia langsung maju ke depan, kokan senjata, langsung ke samping tangga itu langsung tembak, Yang Mulia. Dua tangan, Yang Mulia. Berdiri di posisi nembak? Berdiri, masih berdiri itu Yang Mulia. Saat saudara FS menembak, saat saudara menembak, apa yang dilakukan oleh saudara Riki dan saudara Kuat? Saya tidak tahu, mereka di belakang saya, saya tidak melihat ke belakang pada saat itu. Saudara tidak melihat ke belakang, mereka ada di belakang saudara. Siap, Yang Mulia. Saudara PC di mana? Itu terakhir saya lihat, masuk di kamar, Yang Mulia. Sama Om Kuat waktu itu, Yang Mulia. Hah? Sama Om Kuat yang Om Kuat ngantar pertama itu, Yang Mulia, ngantar tasnya. Itu terakhir saya lihat PC, Yang Mulia. Apakah mereka berdua masuk kamar? Saudara Kuat, tidak? Tidak, Yang Mulia, ngantar tas saja. Oh, hanya ngantar tas saja. Kemarin saudara sempat mengatakan bahwa saat saya setelah menembak, saudara korban masih mengerang kesakitan. Masih mengerang, Yang Mulia. Hah? Tahu dari mana, saudara? Ada suaranya, Yang Mulia. Hah? Masih ada suara, Yang Mulia. Setelah saudara berhenti menembak? Siap, Yang Mulia. Masih ada suaranya? Masih ada suara. Apa suaranya? Mengerang kesakitan? Itu, Yang Mulia. Terus? Baru habis itu Pak, FS menembak. Saat saudara FS menembak, masih ada suara lagi? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada. Oke.